Intro Pemirsa pada malam hari ini pertempatan dengan tanggal 27 Juni 2021 Asrama Sunan Maulana Malik Ibrahim No. 1 Atau sering kita dengar dengan A1 Pelaksanakan kegiatan pengajian kitab kuning Yaitu pengajian kitab sulam atau fiq Kegiatan asrama yang diselenggarakan oleh Asrama Sunan Maulana Malik Ibrahim No. 1 Dimulai dari Bagda Mahrib sampai Adhan Isya dikumandangkan Kegiatan ini tetap mematuhi protokol kesehatan Seperti memakai masker dan menjaga jarak Ada pun tempat diselenggarakannya Kegiatan asrama ini mempunyai dua tempat pembelajaran Yang pertama bertempat di dalam kamar Dan yang kedua bertempat di halaman kantor pusat Pendok pesantren Salafiyah Syafiyah Skrujois Wondo Kalau kita sebagai santri Itu harus banyak bersyukur Karena dalam firman Allah Ta'ala Jika kalian itu bersyukur Maka kita akan ditambah oleh Allah Ditambah apa? Ya jika kita bersyukur Diberi ilmu oleh Allah Diberi pemahaman oleh Allah Kita bersyukur Maka Allah akan menambah ilmu kita Pada malam minggu ini Kegiatan pengajian kitab Ada yang di kamar Dan kami sudah membagi semua itu Ada yang di taman Karena melihat anak kamar yang banyak Dan tempat yang kurang memadai Tapi dengan semua itu Kami sudah mengatur semuanya Dengan semaksimal mungkin Sehingga kami bisa menjalankan semuanya Insya Allah dengan pertolongan Allah Dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan Seperti masker dan lain sebagainya Yang dapat menghindari dari segala penyakit Kita bisa menjadi maksimal Dalam menjalankan ibadah Dan kegiatan-kegiatan Tolabul ilmi lainnya Ustadz Ashabul Kafi Selaku Ketua Kamar Menyampaikan Bahwa kegiatan di Astralama Sunan Maulana Malik Ibrahim Nr. 1 Malam ini Berupa kegiatan pengajian kitab Sulam At-Taufik Yang membahas tentang ilmu tauhid Dan ilmu fikih Kegiatan-kegiatan di pesantren Khusususnya di kamar A1 Alhamdulillah berjalan dengan lancar Setelah maghrib tadi Alhamdulillah kami Bersama teman-teman kamar Anak kamar Melaksanakan kegiatan Pengajian kitab Sulam At-Taufik Jadi selama masa pandemi ini Kami tetap melaksanakan kegiatan Dengan baik Sesuai dengan Protokol kesehatan Yang menjaga jarak Menggunakan masker Dan untuk Ibu-ibu Bapak-bapak di rumah Pada wali santri Semuanya Insya Allah Putra-putra ibu dan bapak Di pesantren sehat Tetap menjadi Utusan wasilahnya Rasulullah sebagai Santri teladan Kegiatan ini ditutup Dengan pembacaan doa Sesudah belajar Alhamdulillah 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 Terima kasih.